Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 dilanjutkan bab 10 ayat 1 ayat 6 sampai 8 Sekali peristiwa berkelilinglah Yesus ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerjanya sedikit Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Lalu Yesus memanggil ke dua belas muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan Yesus mengutus mereka dan berpesan Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat Sembukanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, fahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romotelens dalam saluran wartakabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari, hati Kristus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka kesusahan dan terlantar Seperti domba-domba yang tidak bergembala Yesus adalah pencipta dan penebus kita Dia tahu apa yang kita cari, yakni persahabatan dengannya Entah kita menyadarinya atau tidak Dia tahu bahwa hanya dia yang dapat memuaskan hasrat terdalam kita Kita perlu tergerak oleh belas kasihan saat memikirkan penderitaan Yesus Terluka oleh begitu banyak jiwa yang menolak untuk berpaling kepadanya Satu-satunya sumber cahaya, kehidupan, dan kebahagiaan kita Saudara-saudari, pernahkah kita memikirkan bagaimana hati Yesus perlu dihibur Karena ketidakpedulian dan penolakan dari begitu banyak jiwa manusia yang sangat dikasihnya Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Ada begitu banyak jiwa yang membutuhkan kesembuhan Dan begitu sedikit yang dapat membantu Tuhan kita dalam membangun kerajaannya Dan menyelamatkan jiwa-jiwa Berdoa lah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Saudara-saudari Kristus memanggil kita untuk menolongnya dalam misi ini Kita tidak boleh acu-ta'acu Terhadap jeritan saudara-saudari kita yang tidak mengenal kebenaran Dan yang belum mengalami kasih Allah yang luar biasa Kita harus yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi kerinduan mereka Apakah kita sering berdoa kepada Tuhan pemilik tuayan Apakah kita menyadari bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Yesus mengutus kita meskipun kita merasa lemah dan tak berdaya Dapatkah kita menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati Mentahirkan orang kusta Dan mengusir setan Apakah tidak ada orang lain Tuhan Tidak Kristus memanggil kita dengan alasan yang sama Ketika ia memanggil para rasul pertama Yaitu karena ia memilih yang lemah Untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa Di luar pokok anggur kamu tidak dapat berbuat apa-apa Tetapi jika kita bersatu dengannya Kita akan menghasilkan banyak buah Percayalah kepadanya Terutama ketika kita merasakan kelemahan dan ketidakmampuan kita Saudara-saudari Paulus mengingatkan kita Tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Dan justru pada waktu aku lemah Maka aku menjadi kuat Tuhan Yesus memberkati dan menyertai anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Ya Tuhan yang ku menyatakan Sabda Allah adalah keberadaan Sabda Allah adalah keberadaan Sabda Allah adalah keberadaan Sabda Allah adalah keberadaan Mengkayatinya di dalam hidup kita